Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan mengajarkan sesuatu yang luar biasa yang bisa membangkitkan emosi religi yang sesungguhnya emosi religiositas itulah yang membuat kita makin selalu mendapatkan keridoan dan keberkahan Allah Ramadan mengajarkan orang untuk berbuat ikhlas ikhlas itu adalah manusia yang tidak perlu mendapatkan sanjungan dari makhluk tetapi orang yang ikhlas itu adalah perlu sanjungan dari Allah SWT sesungguhnya orang yang ikhlas itu tidak akan mungkin ruangnya menjadi kecil tetapi sebaliknya ketika orang itu ikhlas ruang akan dibuka oleh Allah ruang kebahagiaan ruang kesejahteraan dan ruang kenikmatan inilah secercik dari berkah nilai Ramadan yang sesungguhnya nilai Ramadan itu kalau digali akan ada makna yang besar yang sesungguhnya makna yang besar itu akan membawa manfaat buat kita semua umat Muhammad Rasulullah SAW itu yang pertama kemudian yang kedua Ramadan itu mengajarkan sesuatu yang membuat diri kita makin punya nilai yang namanya as-siddiq nilai kejujuran nilai yang sesungguhnya itulah yang menjadi modalitas utama kita sebagai hamba Allah yang harus hidup di dunia menjadi orang yang as-siddiq orang yang jujur jujur terhadap diri sendiri jujur terhadap orang lain jujur kepada pribadi kita sebagai hamba Allah dan jujur kepada Allah sesungguhnya puasa itu mengajarkan kita jujur kepada Allah karena tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan kita berpuasa dan tidak sesungguhnya Allah SWT yang mengetahui bahwa kita ini sedang berpuasa karena itu puasa itu adalah untuk Allah tetapi juga kalau sudah untuk Allah maka tidak ada sesuatu yang lebih sempurna ibadah itu hanya karena puasa Ramadan saya sendiri yang akan membalas memberikan sesuatu yang terhebat pada hambaku yang berpuasa tidak hanya sekedar puasa rosok ya kan tetapi mereka itu juga berpuasa rogo tidak hanya berpuasa rogo saja tetapi juga berpuasa rosok artinya apa? ada nilai spiritual yang membangkitkan dirinya ketika mereka berpuasa karena berpuasa itu mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang as-siddiq orang yang jujur orang yang jujur itu pasti makmur orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan keriduhan dan keberkahan dari Allah SWT orang yang jujur itu sesungguhnya ada nilai welfare kesejahteraan contoh misalkan kita menjadi pedagang kalau pedagang itu adalah jujur maka sesungguhnya itu modalitas utama yang membuat diri kita ini makin punya trust makin punya kepercayaan terhadap manusia yang mau berdagang dengan kita kalau kita mau jujur kepada Allah sesungguhnya nilai trust itu akan terbangun tidak hanya manusia yang membangun tetapi justru Allah membangun kejujuran itu saat kejujuran itu ada dalam diri kita sesungguhnya Allah akan letakkan kaplingan kenikmatan apa itu surga kaplingan kenikmatan kaplingan kebahagiaan dan surga tidak hanya kita tunggu di akhirat tetapi surga kita bisa bentuk di dunia ini keluarga yang sakinah mawadda warahmah itu adalah bagian daripada surga kehidupan yang tidak terhimpit itu adalah bagian daripada surga anak yang saleh dan salihah itu adalah bagian daripada surga rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah itu adalah bagian daripada surga subhanallah surga itu sejatinya bisa kita bangun dalam hati kita kalau hati itu sudah kita bangun kita bentuk kita konstruksi demikian rupa dengan nilai spiritual litas yang sesungguhnya nilai itu yang membentuk diri kita makin punya empower punya enlightenment surga ada dalam diri kita dalam hati kita surga ada dalam pikiran kita dan surga ada dalam perilaku kita kalau semuanya terbentuk saya hakul yakin hidup kita ini akan selalu ditata dibimbing dan insyaallah akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia kita menjadi orang yang mukhlisina lahuddin orang yang selalu ikhlas orang yang selalu ada nuansa kejujuran saat kita berjalan di dua hal itu sesungguhnya itulah mu'min yang benar di hadapan Allah mu'minuna haqqa mu'min yang benar yang benar seserah sejati dan itulah yang akan mendapatkan keriduhan dari Allah subhanahu wa ta'ala mu'min yang benar pasti hidupnya bahagia mu'min yang benar pasti hidupnya sejahtera mu'min yang benar pasti hidupnya tidak akan pernah terhimpit ketika menghadapi situasi ujian apapun sebaliknya ruang kebahagiaan kesejahteraan itu makin dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala nilai kejujuran asiddiq nilai keikhlasan itu punya daya magnesitas yang tentu daya magnesitas itu akan bisa menggerakkan potensi potensi yang ada pada tubuh kita saat potensi itu bergerak sesungguhnya kita ini digerakkan sama Allah sesungguhnya kita ini dibimbing sama Allah sesungguhnya kita ini diarahkan oleh Allah menuju kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah apa itu jalannya? jalan kenikmatan jalan kebahagiaan dan jalan menuju surga semoga kita semua mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati